Informasi terkini Jemaah Haji Indonesia dari Makkah Arab Saudi kita tanyakan langsung kepada Jumlah Sikompasivi Imran Fahim. Assalamualaikum Imran. Waalaikumsalam Juno. Imran untuk saat ini Jemaah Haji Indonesia sudah mulai berdatangan dari Madinah ke Makkah lalu sudah berapa banyak kloter yang sampai dan juga kondisi Jemaah Haji Indonesia saat ini bagaimana? Ya dapat kami laporkan hingga hari ke-11 masa keberangkatan Jemaah Haji Indonesia menuju tanah suci di Madinah dan di Mekah. Ini ada sekitar 75.000 Jemaah yang sudah berada di Madinah maupun di Mekah. Untuk yang sudah memasuki Mekah sendiri ini ada sekitar 31 kloter atau 12.000 Jemaah Haji yang ada di Madinah maupun di Mekah maksud kami. Nah pada hari ini mereka sudah melakukan perwajib. Ada sekitar 21 kloter Jemaah Haji yang pada hari kemarin hingga hari ini melakukan perwajib. Namun beberapa Jemaah Haji yang pada hari Senin lalu sudah melakukan perwajib. Mereka kembali melakukan perwajib, 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 perwajib. Dengan mengambil mikot di daerah Tengib, yaitu Masjid Aisyah. Jemaah Haji ini memilih umroh, memilih atau mengambil untuk mikot di Masjid Aisyah di daerah Tengib. Ini karena jaraknya cukup dekat dengan Masjid Haram. Sekitar 7,5 km dibandingkan dengan wilayah lain yang cukup jauh seperti Cirona dan Beja. Ini masih cukup jauh ya. Dan perlu diketahui juga bahwa total Jemaah Haji pada tahun ini ada 241 ribu. Dan 20 persen, yakni sekitar 45 ribu diantaranya adalah Jemaah Lansia di mana sekitar mereka itu berusia 65 tahun ke atas. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk kemudian memperhatikan Jemaah Lansia dengan memperlakukan secara khusus. Mulai dari kedatangan hingga nanti pelaksanaan puncak haji dan kepulangan. Mulai tiba di Tanah Mekah atau di Kota Mekah, Jemaah Haji Lansia ini ditempatkan di lantai dasar, hotel di lantai dasar. Kemudian ditempatkan di kamar yang berdekatan langsung dengan tim. Kemudian untuk konsumsi, bagi Jemaah Lansia ini juga mendapatkan menu khusus. Yakni makanan yang diolah secara halus dan lembut. Kemudian Jemaah Haji Lansia ini juga mendapatkan pendampingan dari petugas haji selama melakukan ibadah haji. Mulai dari umproh wajib, umproh sunah hingga nanti puncak haji. Salah satunya dengan menyediakan jasa kursi roda. Kemudian ada juga fasilitas sekuter. Kemudian ada juga mobil golem. Yang ini nanti akan mempermudah Jemaah Haji Lansia melakukan toap maupun saib. Dan sejauh ini rencananya petugas haji di Arab Saudi, khususnya di Mekah, ini bersiap menyambut sekitar 20 kloter atau sekitar 7.000 Jemaah Haji yang pada hari ini didorong untuk berangkat dari Madinah ke Kota Mekah. Kemudian petugas juga tengah bersiap untuk menyambut kedatangan Jemaah Haji lombang kedua yang rencananya akan tiba di Kota Mekah pada tanggal 24 Mei hingga nantinya pada 10 Juni. Kembali ke Anda di studio Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Junos Kompas TV, Imran Fahim dari Mekah Arab Saudi. Terima kasih.